Bumi Budiati, kebetulan di Amanati menjadi dekat Fakultas Keturuan Ilmu Pendidikan. Jadi kegiatan Grand Foucher Harmoni Indonesia ini adalah sebenarnya di prodi PGSD, di FTP itu kan ada tiga prodi, PGSD, Geografi, dan PKL. Nah di prodi PGSD dan Geografi itu ada mata kuliah, musik, dan tari. Dan di semester ini kita masuknya mata kuliah musik tradisional dan tari. Kenapa ada musik dan tari? Jadi selain memang kita ingin melestarikan budaya Indonesia, budaya tradisional, kami ingin buku yang keluar dari Fakultas Keturuan itu memang memiliki kompetensi yang lebih yang berbeda. Jadi mereka memahami musik dan mereka memiliki keterangkan musik dan tari juga. Nah pangglaran ini adalah puncak dari proses belajar mengajar di mata kuliah musik dan tari. Jadi puncak pembelajarannya hasil dari pembelajaran musik tradisional dan tari. Musik itu, musik dan itu 3 SKS, 3 SKS. Ini untuk mereka yang semester akhir? Kalau musik tradisional semester 7, tarinya semester 6. Jadi ini adalah semester 5 dan 7, tapi panitianya ada semester 1 dan semester 3. Jadi ini panitianya juga mahasiswa. Mereka belajar juga bagaimana membuat satu buku mereka belajar berikutnya. Setiap tahun sebenarnya memang ada acara puncak dari proses belajar mengajar di musik dan tari. Cuma biasanya punya kolaborasi sendiri, jadi musik sendiri, tari sendiri, biasanya kita mengadakannya di mall. Nah untuk yang kolaborasi itu harus tahu. Saya kebetulan Pak Rektor sudah berharap dengan kenangan dan tidak terbaiknya di kolaborasi itu. Saya kebetulan Pak Rektor sudah berharap dengan kenangan dan tidak terbaiknya di kolaborasi itu. Ya, harapannya tadi anak-anak muda muda kita ini mengenal, lebih mengenal musik tradisional, tari tradisional, juga sekarang banyak musik yang masuk.